Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran berharap seluruh pihak termasuk kubu pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 bisa menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, terhadap pemenang Pilpres. Pernyataan itu diutarakan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Afrian Shah Nur Seraya menyikapi jadwal penetapan hasil pemilu baik Pilpres maupun Pilek oleh KPU yang digelar hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Semoga ketetapan dan keputusan KPU ini bisa diterima oleh semua pihak, kata Afrian Shah saat dimintai tanggapannya, Rabu. Lebih lanjut, kata dia, jika memang ada kubu pasangan Capres-Cawapres yang merasa tidak menerima terhadap hasil yang diputuskan KPU nantinya bisa mengajukan hak konstitusi. Sekjen Partai Bulan Bintang, PBB, itu menyebut upaya yang bisa dilakukan yakni dengan melakukan gugatan atau sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi, MK. Bagi paslon yang tidak menerima atau tidak berkeinginan, dengan hasil KPU, ia silakan menggugat melalui jalur konstitusi ke Mahkamah Konstitusi, kata dia. Apabila dalam keputusan nantinya yang diumumkan sebagai pemenang Pilpres adalah pasangan Prabowo Gibran maka Afrian Shah mengingatkan, agar penggugat bisa mengumpulkan bukti sebelum mengajukan gugatan. Kemudian silakan dibuktikan apa-apa yang dituduhkan kepada paslon nomor dua itu yang kami harapkan, tutur dia. Sebagai catatan, KPU RI sudah merekapitulasi hasil Pilpres 2024 dari 36 provinsi. Hasilnya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi dan luar negeri. Andis Muhaimin unggul di dua provinsi saja, yakni Aceh dan Sumatera Barat. Ada pun pasangan Ganjar Mahfud Keok di semua provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan awak media terhadap data dari 36 provinsi itu, diketahui bahwa Prabowo Gibran meraup 95.085.401 suara atau 58,58 persen dari total suara sah. Andis Imin mendapatkan 40.619.950 suara atau 25,02 persen. Urutan buncit, Ganjar Mahfud meraih 26.687.018 suara atau 16,44 persen. Ada pun dua provinsi yang belum dilakukan rekapitulasi, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan. Kedua provinsi itu ditargetkan akan selesai di hari ini, sebagaimana tenggat waktu terakhir dilakukannya rekapitulasi nasional. Terima kasih. Terima kasih.